Dua sumber bunyi A dan B berjarak 7 meter Kedua sumber bunyi sefase dengan frekuensi sama yaitu 173 Hz Kecepatan bunyi di udara 346 meter per second Titik C terletak di garis hubung A dan B yang berjarak 4 meter dari A Berapa beda fase dua gelombang tersebut di C Kalau kita gambar disini ada misalkan A Ini adalah garis penghubungnya Misalnya ini adalah B Dan C ini terletak katanya 4 meter dari A Disini 4 meter Berarti karena jarak antara sumber bunyi A dan B adalah 7 meter Jadi disini kita isi 3 meter jarak C dengan B Jadi disini A ini mengeluarkan bunyi Kita gambarkan muka-muka gelombangnya Disini juga jalan dari sumber bunyi B Sehingga si C ini akan menerima sumber bunyi ya dari A dan B Dimana muka-muka gelombang ini akan diterima C yang mana beda fasenya itu ditanya Nah jadi rumusnya yaitu beda fase itu sama dengan delta X per lambda Ingat ya yang bagian tentang gelombang berjalan kita sudah pernah membahas beda fase Dan untuk beda fasenya Ini sama dengan delta X ya Berarti delta X nya adalah jaraknya beda jaraknya Si C ini dengan sumber A dan si C ini dengan sumber B Berarti ada perbedaan 4 dikurangin 3 Dibagi Lambda ya Lambda nya kita cari dulu pakai rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi Berarti lambda itu sama dengan V dibagi frekuensi V nya dari soal kecepatan bunyi di darah 346 meter per second Dibagi dengan frekuensinya yaitu 173 Nah sehingga hasilnya yaitu 2 Jadi beda fasenya nilainya yaitu setengah Dan apabila kita ingin ubah dalam bentuk radian Berarti kita tinggal mengalihkan 2P nya Jadi ini sama saja beda sudut fasenya Yaitu sama saja rumusnya 2P kali beda fase Jadi sama saja 2P dikali beda fase setengah Hasilnya yaitu P radian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!